Pemerintah Kota Bandung Pemisah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata meminta agar rute penerbangan yang kini dialihkan ke Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB untuk dikembalikan ke Bandara Hussein Sasanegara. Hal tersebut dikarenakan jumlah wisatawan ke Kota Bandung merosot tajam. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari menegaskan pengalihan 13 rute penerbangan dari dan menuju Bandara Hussein dialihkan ke BIJB berdampak terhadap kunjungan wisata ke Kota Bandung. Berdasarkan data yang ada, terdapat penurunan kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik ke Kota Bandung hingga mencapai 150 ribu orang. Seharusnya Bandung menjadi top 10 destinasi wisata, namun jika akses udara ditutup, tidak akan mungkin jadi destinasi wisata. Penutupan ini justru kita tidak atau menolak ya penutupan Bandara Hussein ini, karena ini merupakan akses udara calon wisatawan dan calon pengunjung ke Kota Bandung di mana potensinya untuk wisatawan mancanegara menurut data dari BPS Jawa Barat saja, setahunnya itu hampir 150 ribuan wisatawan dari mancanegara datang ke Kota Bandung. Apabila akses udara ini ditutup berarti kita kehilangan potensi 150 ribuan orang wisatawan mancanegara tersebut. Jadi ini justru sangat disayangkan. Kendi berharap rute penerbangan di Bandara Hussein Sastra Negara dikembalikan seperti semula. Apalagi saat ini BIJB kurang maksimal seiring belum selesainya jalan tol Cisumdawu sebagai salah satu akses pendukung ke bandara tersebut.